Selamat sore saudara-saudara semua, kembali bertemu dengan saya Hendy Wijaya. Kita akan hari ini belajar bersama-sama tentang spiritualitas dari Bapak Padang Gurun atau The Spirituality of the Disaster, yang keempat hari ini. Dan tiga pengajaran yang lalu, kita sudah belajar tentang siapa itu atau siapa mereka di Search Fathers. Kemudian kita sudah belajar tentang apa yang mereka kerjakan ketika mereka ada di Padang Gurun, yaitu mereka melakukan membangun sel doa mereka supaya mereka bisa masuk di dalam satu silence atau keheningan, satu stillness yang pada akhirnya mencapai hesikism, di mana pikiran mereka, mind mereka, anus mereka turun ke dalam hati, menguasai hati mereka sehingga mereka bisa mendengar, berbicara, bahkan berdoa kepada Bapak di surga. Nah inilah yang diajarkan oleh Tuhan Yesus juga di dalam Matius 6, ayat 6, yaitu masuklah ke dalam pintumu, ini berarti membangun sel doa kita, kemudian tutuplah pintu itu, ini artinya kita berusaha melakukan yang namanya silence di dalam batin kita, kemudian berdoa kepada Allah. Nah ini artinya kita mencapai yang namanya hesikism. Nah tiga hal inilah yang menjadi the object of the exercise dari the answer fathers, yang mereka kerjakan selama hidup mereka di Padang Gurun, di dalam sel-sel doa mereka. Jadi saudara-saudara, tiga video kemarin kita sudah belajar juga tentang apa sih yang tujuan mereka, tujuannya adalah supaya mereka itu mencapai yang namanya keselamatan. Nah konsep keselamatan di dalam the answer fathers ini kita bisa membedakan ada the means and the ends. Jadi ada the immediate salvation, tapi ada juga the ultimate salvation. The means itu berarti the immediate salvation, yaitu monastic life, kehidupan membiara, kehidupan sel doa mereka, itulah yang attainable, yang bisa mencapai satu yang namanya keselamatan. Nah keselamatan ini dalam the answer fathers ini kita bisa lihat bahwa mereka berbicara tentang bagaimana akhirnya mereka bersatu dengan Kristus, di dalam satu keheningan, di dalam satu silence, berdoa hesikism kepada Allah. Nah setelah-setelah spiritual perfectness, hari ini kita akan berbicara tentang hal itu, tetapi minggu pertemuan yang ketiga kemarin kita belajar tentang ada banyak logismo yang mengganggu atau yang akhirnya seringkali menggoda mereka untuk meninggalkan sel doa mereka. Mereka adalah orang-orang manusia biasa seperti kita yang namun memilih hidup untuk menjalani satu disiplin yang ketat atau askesis di Padanggurun untuk mencapai yang namanya spiritual perfection. Nah apa itu spiritual perfection? Nanti kita akan lihat beberapa kutipan dari the answer fathers ini, bagaimana mereka berusaha mencapai yang namanya spiritual perfection. Nah tentu setiap orang di dalam area kehidupan ini, kita ingin mencapai yang namanya kesempurnaan, tetapi selalu ada hambatan, itulah yang disebut dengan logismo. Dan apa yang dilakukan oleh the answer fathers ini adalah semua pertempuran atau perjuangan di dalam batin mereka atau di dalam hati mereka. Jadi kalau mereka ingin mencapai perfection, itu dimulai dari dalam hati mereka, dari roh mereka. Tetapi peperang itu selalu juga muncul dari logismo yang juga merupakan pikiran-pikiran batin yang dihasilkan dari hati itu sendiri akibat godaan atau temptation yang selalu masuk. Nah minggu lalu kita belajar tentang akedia, kita belajar tentang pornea, ya itu adalah dua logismo yang paling utama yang menyerang para the answer fathers. Nah the answer fathers ini atau Bapak Padanggurunnya tidak pernah menyerah, mereka selalu berusaha mencari hikmat, mencari tuntunan, bimbingan kepada senior-senior mereka. Itulah sebabnya ada banyak perkataan-perkataan yang muncul, yang bukan satu perkataan yang panjang, tetapi satu perkataan-perkataan singkat yang lalu mereka masukkan ke dalam hati, lalu mereka benar-benar lakukan, sampai mereka benar-benar mencapai yang namanya perfection itu. Jadi kenapa kok kita perlu membangun sel, silent, hesikism, itu adalah satu mata-mata untuk mencapai yang namanya spiritual perfection. Nah kata Rasu Paulus, dia menulis dalam Ephesus 4 E13 bahwa setiap orang, khususnya kita orang percaya, bahkan semua orang selalu mengejar yang namanya kesempurnaan. Tetapi bagi kita orang percaya, kesempurnaan itu berarti adalah berbicara masalah spiritual, masalah spiritual realm. Artinya bahwa kesempurnaan itu bukan sesuatu yang hanya bersifat fisik, tetapi adalah yang hakiki, yang bersifat roh, yang kemudian kita bisa attend in this world, kita bisa mencapai di dunia ini. Jadi kesempurnaan yang menurut Desa Fathers itu ajarkan adalah bahwa kesempurnaan ini bisa immediate, bisa means yang bisa dicapai di dunia ini dengan cara monastic life yang sungguh-sungguh. Itulah immediate salvation atau spiritual perfection yang bisa attain, yang bisa dicapai, achieve di dunia kehidupan sekarang ini. And the next X to come, dan pada kehidupan zamannya akan datang, memang itu adalah kesempurnaan baik secara tubuh maupun just money. Dan kita percaya bahwa ada kebangkitan dari antara orang mati, ini berarti ada kesempurnaan secara jasmani, secara materi, yang merupakan kita diciptakan juga dari alam ini, di mana Tuhan menciptakan kita dari debu dan tanah, debu dan tanah itu adalah alam yang merupakan ciptaan Allah itu juga. Sehingga ciptaan Allah itu pada akhirnya akan komposit menjadi sempurna, menjadi mulia di dalam spiritual kita. Jadi baik spiritual yang attainable, yang bisa dicapai dalam monastic life atau kehidupan batin kita di dunia ini, nanti akan plus ditambah dengan kehidupan jasmania kita yang akan sempurna. Rasul Paulus berkata bahwa kehidupan sekarang yang penting aku diperbarui dari hari ke hari. Walaupun kehidupan lahirnya saya itu mengalami yang namanya dekomposit, artinya mengalami makin lama makin akan mendekati yang namanya kembali kepada tanah, atau kematian. Tetapi dia mengatakan dalam 2 Korintus 4 itu, yang penting adalah rohku diperbarui dari hari ke hari. Untuk apa? Supaya mencapai yang namanya the measure of the station of the fullness of Christ. Supaya aku semakin sempurna, semakin penuh seperti Kristus. Jadi memang kalau kita mau menjadi perfect di dalam kehidupan sekarang, ini adalah bagaimana spiritual perfection kita, kesempurnaan roh kita itu makin lama makin dipenuhi oleh Kristus. Di dalam Ephesus 4 ayat 13. Nah jelasnya untuk apa? Supaya we shall be like Christ, supaya kita menjadi seperti Kristus. Dalam 1 Yohanes 3 ayat 2. Jadi apa yang diciptakan atau yang diajarkan oleh Desert Fathers ini adalah bagaimana tubuhnya mungkin makin halnya akan makin binasa, akan makin menurun, tetapi rohnya akan semakin full of Christ. Itulah yang mereka kerjakan di seldoa mereka, di padang gurun. Nah itulah spiritual perfection yang mereka attain, yang mereka bisa capai di dunia ini. Jadi dunia ini perfection apa yang bisa dicapai bagi kita orang Kristen atau pengajaran dari Desert Fathers ini adalah spiritual perfection. Nah pada akhir zaman nanti kita percaya kebangkitan, Yesus datang yang kali kedua, maka kita akan mencapai yang namanya the fullness perfection. Jadi kesempurnaan yang sempurna, baik jiwa, roh, dan tubuh kita akan menjadi sama seperti Kristus sendiri, yaitu 1 Yohanes 3 ayat 2. Kita bisa baca dalam Roma pasal dunapan ayat 29, 2 Korintus 3 ayat 18, 1 Korintus 13 ayat 12, 1 Korintus 15 ayat 49, kita semua akan conform to the image of His Son, akan menjadi serupa dengan gambar anaknya, atau serupa dengan rupa anaknya, yaitu rupa Kristus. Like Christ, to be conform to the image of Christ, kita akan participate atau share in the divine nature dalam 2 Petrus 1 ayat 4, karena kita di dunia ini sekarang sudah berpakaian new nature, pakaian kita sudah baru, tinggal isinya. Isinya apa? Yaitu spiritual kita, yaitu bagaimana kita membangun roh dan jiwa kita yang sungguh-sungguh dipenuhi oleh Kristus. Nah, itu kita created, diciptakan seperti Allah, di dalam true righteousness and holiness, di dalam kekudusan, yang adalah Ephesians 4 ayat 24. Nah, ini nanti pada akhirnya dalam Philippi 3 ayat 21, tubuh kita akan dibangkitkan. Nah, Maximus the Confessor itu mengatakan bahwa ada Buddhist participation in the edification, tetapi ketika jiwa sudah menjadi ilahi, maka nanti berikutnya adalah Buddhist participation, di dalam kesempurna atau dalam edification. Dengan cara apa? Kita co-participating in divine grace. Jadi kita artinya co-participating with Christ di dalam anugerahnya. Artinya the body is divine along with the soul, tubuh akan sempurna bersama dengan jiwa kita atau roh kita. Nah, Maximus menyatakan bahwa kita yang berpartisipasi di dalam kepenuhan Allah itu, maka the form of the soul kita dan the body's union, Allah akan membuat kita accessible terhadap jiwa kita, sehingga kita bisa accessible kepada dia. Nah, sebenarnya kita sudah bisa merasakan itu, mencicipi itu ketika kita masuk ke dalam yang namanya silent dan hesikism. Kita berpartisipi secara roh, secara jiwa kita with God, dengan Allah. Itulah Yesus Atta ajarkan. Masuklah ke dalam pintu kamarmu, tutuplah pintu itu, kemudian berbicara lah, berdoa lah kepada Allah. Nah, itu artinya apa? Kita participate in him, secara yang kita lakukan sekarang di dunia ini, secara roh. Nah, inilah artinya, nanti secara kepenuhannya, the fullness-nya adalah the soul and the body itself itu akan menerima secara full. Jadi, tubuh tidak akan binasa, roh kita juga tidak akan binasa. Kita akan dibuat holy made, sempurna. Holy made God, dibuat seperti ilahi. Divide by God's grace. Disempurnakan oleh anugerah Allah. Dan kita akan menjadi manusia yang perfect. all the body and soul. Remain man in nature. Sehingga, baik jiwa dan tubuh kita itu akan menjadi Allah, menjadi Allah by grace, oleh anugerah-nya, oleh energinya. Jadi, energi inilah yang, sebetulnya kita sudah potes, kita sudah nimati, ketika kita bisa masuk ke dalam satu doa kepada Allah. Jadi, doa itu apa? Menurut Gregory Palamas, doa itu berarti kita menjemput anugerah itu. Untuk apa? Untuk menerangi. Karena anugerah itu adalah terang, itu adalah kemuliaan Allah, kehadiran Allah di dalam hati kita. Sehingga, di dalam hati itulah ada terang yang bersinar. Sehingga, dari dalam hati yang terang bersinar itu, akan terpancar keluar kepada tubuh kita yang akan bersinar. Jadi, akhirnya, kita potes God's grace itu adalah in our heart and then sign out toward our body. Jadi, bersinar keluar melalui tubuh kita. dan itulah the practice atau exercise yang dikerjakan oleh desa brothers ini. Ya, dan kita lihat perfection yang akan sempurna, itu seperti yang Yesus katakan di dalam Yohannes 17, 22-23. Ya, bahwa kita akan share the same glory, itu, I in them, though in me, sehingga kita akan perfectly united into one, kata Kristus sendiri. Ya, jadi, Kristus mendorong kita membagikan kekekalannya kepada kita karena kasihnya. Ya, he is the bound and meeting point, he is one with us because he is man. Dia bisa menyatu dengan kita karena dia juga adalah manusia, dia adalah Allah, berarti kita juga bisa menyatu dengan dia di dalam Allah. Karena dia adalah heaven, he is one with the Lord. Nah, kita one with God through and through him, and the greatness of the Lord becomes our greatness. Jadi, kita bisa menyatu dengan Allah melalui Kristus. Ya, sehingga, baik kita dengan Allah itu akan menjadi, apa namanya, deification, akan menjadi yang namanya perfect, ya, being perfect, atau divine, means, more precisely, being crucified. Artinya, kita itu akan seperti Kristus. Ya, Christ-likeness itu. Jadi, by Jesus, the God-man, kita adalah manusia yang akhirnya diciptakan untuk in-guarded, diilahikan, divinize, share of the divine nation, tadi. Nah, Maximus kembali berkata bahwa dasar pengertian tentang deification ini adalah seperti yang diajarkan oleh Irenaeus dan Athanasius, bahwa kita harus terus mengulangi yang namanya God the Word, the Son of the Father, and God become man, and the Son of Man, so that people might be made God's and sons of God. Ini artinya kita harus terus hidup di dalam dia, bahwa dia adalah firman Allah yang menjadi manusia, menjadi anak manusia, sehingga kita bisa menjadi seperti Allah. Ini satu kutipan yang sangat menarik ya, bahwa Allah menjadi manusia, supaya manusia bisa menjadi seperti Allah. Nah, ini adalah satu hubungan yang menarik antara Allah dan manusia, dan itu tercapai di dalam God's Incarnation. Maximus juga menggunakan kutipan dari Gregory the Theologian, dan dia mengatakan the heart and true foundation of hope of derification for man's nature is God's Incarnation. Jadi, God's Incarnation itu sebetulnya adalah satu bukti bahwa Allah jadi manusia, dengan demikian manusia bisa menjadi seperti dia. Nothing impossible. Through which man is made God, in which God himself is made man. Jadi, melalui manusia itu diciptakan akan dibuat menjadi seperti Allah, oleh sebab Allah sendiri sudah menjadi manusia. For it is manifest that being made without sin, he can divide nature without transforming the divinity. For which reason he called man into himself, for which reason he humbled himself for man's sex. Jadi, by assuming of humanity, Christ, who is son of God by nature, has made us sons of God by grace. Jadi, dikatakan di sini Kristus yang adalah anak Allah by nature itu membuat kita menjadi anak-anak Allah by grace. Ini kata Maximus. In him, we are adopted by God the Father becoming sons in the sons. Nah, seolah-olah untuk mencapai itu, Deser Vadus mengajarkan kita bahwa tujuan akhir kita adalah memang deification, kristification yang akan dicapai di dalam kehidupan sekarang ini melalui monastic life yang mereka ajarkan seperti yang akan kita bicarakan hari ini. kita akan mengalami partnership of the human being with God tetapi itu hanya by grace. It means that we need synergy. Kita membutuhkan synergy. Artinya kita membutuhkan anugerah Allah. Jadi, kita bukan jadi Allah seperti yang diajarkan oleh apa namanya Mormon gitu. Tetapi, kita we become like God menjadi seperti Allah. We are still human. Kita tetap manusia. tetapi, kita adalah sons in the sons. Kita adalah manusia tapi di dalam putra itu, di dalam anak Allah itu. Jadi, ini adalah united with God is the part of Christian life to become united. Sehingga, kehidupan kita adalah kehidupan untuk mencapai yang namanya deification by synergy. Nanti kita akan lihat ya, apa yang ditekankan oleh The Subfathers dengan deification atau perfection ini. Jadi, Christian life kita, kehidupan Christian itu adalah the life of synergy untuk mengubah, transforming our corruptible and walking of the virtue and good works are the ways to achieve perfection. Jadi, The Subfathers mengajarkan kepada kita bahwa life of synergy adalah mengubah corruptible kita, kita semakin punya power oleh anugerah itu untuk melawan dosa dan melakukan hal-hal yang baik untuk mencapai yang namanya perfection. Lossky mengatakan bahwa Fadiman Lossky mengatakan bahwa fast vigil arms ya, jadi berdoa, berjaga-jaga, berpuasa, memuji, dan semua pekerjaan baik yang kita kerjakan dalam nama Kristus. Dalam nama Kristus itu bukan hanya sekedar kita berbuat baik, tetapi itu adalah usaha kita to acquire the Holy Spirit, memperoleh whole rock kudus itu. Jadi, kita tidak berkutus dengan our power, tapi with the God's Christ of the kudus. Jadi, the Lord of the Holy Spirit diberikan melakukan Kristus. Kita lihat bahwa ketika kita melakukannya itu without God's grace, without Christ's name, maka itu tidak akan menghasilkan apa-apa. Tetapi ketika kita melakukannya itu di dalam Kristus, di dalam anugerah Allah tadi, maka kita sebetulnya sedang mengerjakan kesempurnaan kita. Nah, itulah yang dipraktikan oleh Desert Fathers di dalam kehidupan mereka. Nanti kita akan lihat beberapa kutipa mereka, bahwa apa yang mereka kerjakan itu semata-mata bergantung kepada God's grace. Sehingga ada value-nya, ada nilainya untuk mengejar yang namanya kesempurnaan itu. Nah, seolah-olah kita tidak bisa independen good for the Christian. Tetapi kita synergy good as the Christian. Nah, itu adalah satu pekerjaan yang memang kita mesti bangun, yang mesti kita kerjakan. Seperti Rasul Paulus katakan di dalam 1 Korintus 3, bahwa kita memang harus membangun ke atas. Tetapi dasarnya itu sudah dibangun oleh Allah. Nah, dasarnya fondasinya itu adalah Kristus, dan fondasinya adalah Kristus itu berarti seperti yang Yesus ajarkan, bahwa mendengar dan melakukannya, apa yang dia ajarkan itu ibarat atau seperti orang bijaksana yang membangun rumahnya di atas batu. Nah, batu di sini itu berarti fondasi dari rumah itu. Nah, jika terjadi bahaya banjir atau krisis, berbagai macam angin topan yang melanda rumah itu, rumah itu tetap akan berdiri sebab fondasinya adalah kokoh, yaitu dari batu. Nah, itulah artinya bahwa ketika kita membangun kehidupan kita semakin baik, semakin sukses, semakin jadi orang baik, orang yang berhasil dalam setiap area hidup kita, tetapi kalau fondasinya itu bukan batu, tetapi misalnya pasir, maka ketika terjadi badai krisis dalam hidup kita, seperti kata Yesus dalam hati setuju itu, maka rumah itu akan hancur, bangunan hidup kita akan hancur robo binasa. Oleh sebab apa? Karena fondasinya bukan batu, fondasinya adalah pasir yang lemah. Nah, apa itu fondasi batu? Dalam 1 Korintus 3 dikatakan fondasi batu itu adalah Kristus itu sendiri. Lalu dipertegas lagi dalam hati setuju, fondasi batu yang adalah Kristus itu adalah apa? Yaitu mendengar dan melakukan apa yang Yesus katakan. Nah, ini seperti yang diajarkan oleh Father Anthony, Abba Anthony. Mengapa dia memutuskan untuk menjadi seorang rahit? Kalau kita baca biografi hidupnya, ketika dia itu mendengar apa namanya perkataan Yesus kepada seorang pemuda yang kaya. Kamu juallah seluruh hartamu, berikan itu kepada orang miskin, lalu kamu datang ikut aku. Nah, itu yang dipraktikan oleh Anthony. bahwa dia benar-benar melakukan apa yang dilakukan, apa yang dikatakan oleh Kristus. Nah, Anthony sedang membangun hidupnya di atas fondasi batu. Sehingga ketika dia sedang membangun ke atas dengan fondasi batu, walaupun ada akedia, ada logisme yang menersi, dia tetap dengan Tuhan. Menjadi kelepasan yang terkenal. Kita akan kubur katakan juga. Kita. Nah, saudara-saudara, the end of Christian life ini bukanlah bukanlah di dalam doa itu sendiri atau has a case from silent field, shield, fasting, gitu ya. Tetap itu hanyalah means for attaining that goal. Itu menjadi hanya sarana, cara, alat untuk mencapai tujuannya itu. Apa tujuannya? Become God, become. Tadi dikatakan di sini kita akan menjadi anak-anak Allah in the sun. We are the sons of God by grace. Itulah our final end. Menjadi sempurna. Jadi, saudara-saudara, inilah yang kita mesti kita kerjakan bahwa setiap rencana kita, perbuatan kita ataupun apapun yang akan kita cita-cita yang ingin kita kerjakan. Ingat, kita tidak boleh terpisah dari God's grace karena itulah yang akan semakin mendewasakan roh kita di dunia ini. Jadi, kapan kita mendewasakan roh kita di dunia ini? Bukan di dunia yang akan datang. Nah, roh kita itu terus didewasakan sehingga tubuh ini akan semakin dimuliakan yang nanti di end-nya adalah tubuh itu akan tubuh yang mulia yang tidak lagi binasa. Tetapi, proses perjuangan itu sudah dimulai. sejak kita lahir baru, sejak kita percaya kepada Kristus dan dibaptis memakai pakaian baru itu. Nah, di dalam inilah yang harus terus diubah, terus didewasakan, terus dibangun di atas fondasi Kristus, fondasi batu itu, yaitu mendengar dan melakukan perkataan Kristus. Nah, saya percaya apa yang menjadi pengalaman dari desert itu adalah pengalaman dari apa yang Yesus katakan, yaitu kamu membangun hidupmu di atas perkataanku dan perbuatan dan ketaatan yang kamu lakukan sesuai dengan perkataanku. Nah, itulah fondasi Kristus, itulah fondasi batu, itulah yang dikerjakan oleh para desert vaders. Mereka mengerjakannya dengan sinergi bersama dengan God's grace, sehingga God's grace itu ikut mendewasakan roh mereka, mendewasakan apa namanya, diberi kekuatan untuk melawan logisme itu, sehingga everyday, every step, setiap saat, setiap waktu mereka growing, terus bertumbuh menjadi the full of Christ seperti di dalam Ephesus 4, ayat 13 tadi. Nah, seolah-olah kita lihat beberapa kutipan apa yang diajarkan oleh desa-fathers, advancing toward perfection. Ada seseorang yang bertanya kepada Aba Antoni, dia berkata, dengan cara apa saya bisa menyenangkan Allah? Lalu Antoni itu berkata, perhatikan apa yang aku katakan, selalu ingatlah akan Allah kemanapun kamu pergi. Itu tadi ya, kita gak bisa lepas dari God's grace tadi. Apapun yang kamu lakukan, lakukan sesuai dengan kitab suci. Wherever you're living, dimanapun kamu hidup, jangan terburu-buru. Observe these three precepts and you will be saved dan kamu akan diselamatkan. Kemudian Aba Pambu bertanya kepada Aba Antoni, apa yang harus aku lakukan? Nah, ini satu pertanyaan yang sering ya, mereka ketika mereka berdiskusi. Lalu Antoni itu berkata, have no confidence in your own righteousness. Jangan bergantung pada kebenaranmu atau penilaianmu sendiri. Have no regrets about past action. Jangan menyesali dengan perbuatan lampaumu. Tapi, get your tongue, kuasa dari lidahmu dan perutmu. Your belly under control. The blessed Gregory berkata, God requires this three thing of every person who has received baptism. Yaitu, correct faith of the soul, apa namanya, mengoreksi iman dari jiwa kita, truth of the tongue, perkataan yang benar, dan self-control of the body, menguasai tubuh. Nah, ini adalah tiga hal yang diperlukan ketika kita sudah di baptis. Kata Gregory dari Nasensis. Evangelius berkata gini, dry and monotone diet couple with love speedily bring the moon to the heaven of apatheia. Jadi, kalau kita bisa mencapai yang namanya, apa namanya, monotonous diet, yang terus monotonous diet itu artinya doa yang sungguh-sungguh, itu ya, couple with love, dengan kasih, maka itu kita akan mencapai namanya apatheia. Apatheia itu berarti kita diberi kemampuan untuk hidup kudus melawan logisme atau dosa. Kemudian, Evangelius juga berkata, when of the monk was informed of the death of his father, he said to the messenger, stop blessed family, for my father is immortal. Kemudian, Abad Zakarias berkata, tell me, what is the task of the monk? Apa sih tugas dari seorang biarawan? You asking me, father, he said, and Abba Markario said, I have full confidence in you, Zakarias, my sons. Karena, there is none who is guiding me to question you. Lalu Abba Saseya berkata, in my opinion, to cause oneself in all things, that is that of the monk. Jadi, apa sih tugas saya seorang biarawan? Of course, one said, selalu melatih dirimu tanpa henti. Abba Saseya berkata bahwa, one of the father used to say that a person of you for all things require belief in God. As this is learning for God. Jadi, yang perlu kita lakukan adalah believe in God, doa tanpa henti, hidup kudus, jangan menyerahkan dirimu pada kejahatan, mortification, and humility, kerendahan hati, purity, kekudusan, clemency, and love for all, submission, ketaatan, gentleness, long suffering, patience, desire for God, constantly calling upon God with painful heart, genuine love, with a few, to not paying attention to what is past, but attending to what is to come. Nah, inilah hal-hal yang kamu perlu bangun untuk good works-mu, especially invoking the help of God in the things that happen to one each day. Jadi, terus berdoa tanpa henti, meminta pertolongan Allah dalam segala hal dan apapun yang terjadi dalam setiap hari. Nah, itu yang dikatakan oleh Abba Ezea. Itulah cara kita untuk mengejar yang namanya perfection. Lalu, Abba Ezea telah berkata, jika kamu ingin mengikuti Tuhan Yesus. Dengarkan atau perhatikanlah perkataannya. Oke? Nah, jika kamu manusia lamamu ikut disalibkan bersama dengan dia sampai kamu mati, maka kamu harus memotong semua hal yang membawa kamu itu bisa turun dari salib itu. Kamu harus mempersiapkan dirimu untuk mendengar to tolerate being said and not to repose the heart of those who did wrong. Jadi, benar-benar kita repose beristirahat dari apa namanya menyingkirkan hal-hal yang membuat kita salah. Repose itu humble yourself before those who have dominion over you. Kemudian maintain silence of the mouth and refrain from judging anybody in your heart. jadi repose humble maintain silence silence dari mulut kita dan menahan untuk tidak menghakimi sesama. Kemudian dia juga berkata toil poverty voluntary exile fortitude and keeping silent produce humility humility and fuss many sins tapi the renunciation of who does not observe death is in vain. Jadi, disini kita lihat beberapa kali beberapa deservators itu mengatakan bahwa humility repose humble yourself maintain silence inilah adalah attainable yang bisa kita kerjakan untuk mencapai apa namanya purification itu atau perfection itu humility purity love convention clemency love submission gentleness long suffering patience desire for God nah ini hal-hal yang terus dikerjakan berdoa tanpa henti itu kemudian Ayba Esaya juga berkata hate everything in the world and repose of the body jadi bencilah hal-hal yang ada di dunia ini atau daging ini repose of the body meningkir beristirahat karena karena itulah yang akan membuat kamu menjadi musuh Allah jadi kalau kita war tidak repose kita akan menjadi musuh Allah as a person who has an enemy fight with him so we ought also fight against the body to allow it no repose jadi seolah-olah repose kita ingin bahas sedikit tentang repose repose itu dicapai ketika seseorang memang sudah mempraktikkan yang namanya humility ya lalu silence and hezikia nah humility silence hezikia itu kemarin kita sudah membahas di video sebelumnya nah the result nya adalah hasilnya adalah kita memang benar-benar beristirahat meripose our heart mengistirahatkan hati kita dari godaan dunia ya dari logismo dari keinginan keinginan daging nah itulah yang disebut dengan repose repose itu dicapai ketika hezikia itu sudah berjalan ya repose itu adalah reward ya kepada kita yang sudah renounce the world yang memang menyingkir dari dunia nah ini yang seperti dilakukan oleh Deser Vardes ya ini adalah satu advanced stage of spiritual perfection satu state dimana kita sudah mencapai level perfection yang lebih tinggi ya kita bisa mencapai yang namanya repose dan ini memang gak bisa semua ya kita seringkali akhirnya gak bisa renounce terkontaminasi lagi dengan berbagai macam apa namanya hal-hal yang tidak diinginkan oleh Allah atau dengan dunia ini ya tetapi bagaimana maintain the repose adalah kita bagaimana kita maintain the hezikia bagaimana kita maintain the hezikia adalah bagaimana kita maintain the silence bagaimana kita maintain the silence adalah bagaimana kita tetap commit dengan humbleness dengan humility in the cell kita beggar kita butuh adalah belas kasihan Allah di dalam doa yang tanpa henti jadi that's why humility and then patience tadi and then berdoa tanpa henti tadi itu adalah kekuatan sel doa kita untuk mencapai yang namanya silence sehingga kita benar-benar bisa menutup pintu itu menutup berarti memang renounce repose of the world renounce the world jadi memang kita benar-benar masuk ke dalam satu batin yang memang tersingkir dari dunia tetapi sekali lagi ini sebuah attainable ini kita bicara masalah spiritual realm nah dalam urban seperti ini tidak mungkin kita juga menyingkir ke hutan atau ke gurun untuk melakukan hal seperti itu bukan itu ajakan saya tetapi ini kita berbicara soal batin spiritual dimana our heart our our heart can be repose seperti tadi yang dikatakan di dalam Abba Isaiah tadi tadi dia katakan to repose the hearts of those who do you wrong nah ini yang disebut dengan repose tadi yang dicapai dengan Hezekiah ada satu anonymous elder berkata even if the same toil here below they will already receive a portion of repose jadi begitu kita mulai mau berusaha ini kita sebetulnya sudah masuk satu porsi kecil dari repose Abba Sisus berkata bahwa be of no significance cast your will behind you do not worry yourself about the conscience of the word and you shall have repose jadi Abba Sisus itu berkata bahwa tinggalkan itu semua jangan khawatir tentang apapun juga about the conscience of the word ini tetapi kamu akan memiliki repose kemudian Anem Realder juga berkata ada dosa godaan yang mengganggu aku aku selalu menentang mereka tetapi setelah aku ditangkap gitu but they do not retreat but stand their ground nah terus dia berkata you say to them when you are famous go from me they will go away but remain for as long as they have repose they will not go away bisa belum mencapai yang namanya repose renounce of the world menutup pintu tadi maka kita tidak bisa menyingkirkan yang namanya logisme itu repose in this world itu adalah bagian of the next repose of perfection repose by achieving hezekiah is the condition of the perfection kemudian ada seorang elder lagi berkata remain in in your cell tetap di dalam cell doamu keep god in mind and all the time and the fear of god will encircle you jadi memang kembali lagi hezekiah silence cell kembali kepada cell bagaimana kita bisa tetap di dalam cell keep god in mind all the time berdoa tanpa henti itu kemudian the fear of god maka takut akan Allah itu akan mengitari hatimu I cast everything that is symbol usilah segala sesuatu yang berdosa and all evil out of your soul in order to find repose katanya kemudian ada soal elder juga berkata keep a watch on your conscience with respect to your netbook and you will have repose kemudian Abba Isaiah juga berkata you want to follow our lord Jesus of his world and we are willing to all man to be crucif until you are Bagaimana kita mencapai repose tadi Abba Isaiah juga berkata Abba Poemon berkata jika dia bisa memenci dua hal itu maka dia bisa mencapai namanya repose apa itu kata Abba Poemon adalah repose of the flesh and van glory jadi menyingkir dari hal kedagingan dan kesombongan kata Poemon kemudian Abba Poemon juga berkata he lives in Senobion Senobion itu berarti hidup asketik hidup di sel doanya out to see all the brother as one keeping a rain on his mouth on ice thus he is able to find repose son ought not to consider anything or as well to these two logismo yaitu pornea yang kita sudah bahas minggu lalu he ought not to speak anything of them or think of them is in heart tapi turning away from them he will have repose and reap grifit jadi ada selalu usaha kita untuk menyingkirkan dari logismo itu kemudian Abba Isaiah I visited him when he was sick and found him suffering badly when he saw me sorrowing he said to me what affliction is it when I have an expectation of repose yet fear of the darkness how hope gris me when I am cast away from the face of God there will be neither anybody to answer me nor any expectation of repose jadi yang dikatakan Abba Peter bagaimana kita punya expectation untuk mencapai namanya repose itu dengan cara cast away from the face of God and there will be needed anybody Abba Anthony ini juga berkata bahwa we've of God before always let us be mindful of that Abba Anthony berkata dengan takut akan Allah kita selalu ingat akan kematian kita let us hate the world maka kita membenci akan dosa ini dan semua yang ada di dalamnya maksudnya dalam dosa dan dalam dunia ini let us hate all physical repose let us renounce this life so we can live for God for will expect that of us and the day of judgment nah jadi ingatlah ada the day of judgment expect tadi itu let us hunger and thirst and do nakedness keep watch lemon and sigh in our heart let us examine ourselves menguji diri kita whether we have become worthy of God let us love affliction so we can find God let us despise the flesh so that our soul can be safe mari kita terus menangisi dosa kita sehingga kita bisa menemukan Allah mari kita membenci daging kita sehingga jiwa kita bisa diselamatkan jadi dengan repose we can live for God and could be safe in this age dan hesiki itu adalah jalan kepada repose become as nothing catch your will behind you and take no thought for this quiet you think of this world and you shall have rest kata disert father oke kita lanjutkan tentang repose ini jadi repose repose ini adalah the way to attain the perfection jadi the state of the mind before God and then the state of the silence the state of hesikism dimana hati kita memang benar-benar repose of the world tidak terkontaminasi oleh dosa itulah yang disebut dengan perfection by the desert fathers kemudian kita lihat lagi apa Isaiah berkata dalam doanya what is this hallowed be thy name doa yang tercatat di dalam Incil dikuduskan namamu nah ini this is for the perfect inilah untuk kesempurnaan dia menjawab for the name of God karena nama Allah cannot be hallowed in us who are dominated by passion jadi nama Allah tidak bisa dikuduskan di dalam diri kita jika kita masih dikuasai oleh dosa jadi kita berdoa dikuduskan namamu datanglah kerajaanmu itu artinya untuk datang ke dalam hati kita jadi kerajaan Allah itu datang not by the apa namanya physically tetapi by spiritually bertakta di dalam hati kita nah bagaimana dia bisa bertakta di dalam hati kita Aba Esai mengatakan bahwa this is for the perfect inilah kesempurnaan kekudusan kita sebab kalau kita masih bagaimana Allah bisa dikuduskan kemudian Theodore dari Fermat berkata bahwa tiga hal yang kita butuhkan yaitu poverty asketism and free from poverty mengajarkan kehidupan yang sederhana berlatih secara disiplin kemudian repose tadi menyingkir dari dunia itu benar-benar kita bisa mencapai yang namanya perfection John Solowos berkata personally I would like a person to participate in all the future dia bilang tetapi when you arise at dawn each day ketika kamu bangun pagi setiap hari buatlah fresh start in every virtue lakukanlah satu kebajikan mulai lakukan comment of God sesuai dengan perintah Allah dengan ketekunan dengan fear and long suffering dengan takut dan tahan menderita dalam kasih kepada Allah dengan spiritual dan physical fearful dengan tindakan spiritual dan fisik kita dengan kerendahan hati dengan tahan menderita kemudian dengan doa dengan sungguh-sungguh dengan memurnikan lidah kita mata kita oke dan segala hal disitu giving back evil for evil not noticing the fall of the others tapi tidak mengukur orang lain dan sebagainya ini kita artinya renounce ya apa namanya material goods and the things that pertent to the fresh ya kita renounce dari hal-hal yang jahat tadi masuk kepada hal-hal yang baik ya masuk pada cross salib combat menghancurkan musuh ya poverty of spirit dalam miskin akan roh ya dalam kerendahan hati maksudnya determinasi ada spiritual arketism doa repentance pertobatan menangisi dosa ya berperang ada diakrisis ada ketajaman membedakan yang baik dan jahat memurnikan jiwa ya generous sharing berbagi labor in hesikia berjaga-jaga ya hunger and thirst cold and nakedness in toil closing your tomb dan banyak ini yang diajarkan John Slavos ini artinya apa kita ingin berpartisipasi di dalam perfection itu nah intinya apa yang diajarkan oleh Desert Brothers ini adalah bagaimana kita punya langkah-langkah yang kita bisa kerjakan untuk setiap hari mulai kita bangun tidur sampai kita tidur kembali saya pernah cerita tentang bagaimana kita menggunakan doktrin itu dari kita bangun sampai ke kamar tidur kita oke saya ingin ke satu materi yang terakhir tentang compunction tadi kita berbicara tentang perfection kemudian kita sudah bicara tentang hesikia pada minggu yang lalu sekarang kita akan berbicara tentang sorrow for sins mengapa ini penting saya bahas khusus hari ini karena tadi kalau kita bicara tentang perfection kita ingin mencapai yang namanya kesempurnaan di dalam hesikia atau silence itu maka sorrow for sin itu adalah hal kenisayaan sebab apa sih yang terjadi di dalam hati kita ketika kita bisa silence terus ketika kita bisa mendengarkan Allah berbicara berdoa kepada dia sehingga kita bisa mencapai yang namanya repose benar-benar bisa berdoa kepada Allah renounce of the world menyingkir dari dunia maka kontennya itu salah satunya adalah sorrow for sin kita menangisi dosa-dosa kita atau katanisis dengan bahasa yang nanya compunction istilahnya nah ini yang diajarkan oleh the survivors juga kepada kita ya bahwa jadi the content of the exercise itu adalah compunction the object of the exercise itu adalah hesikism atau stillness hesikia ya and then the way-nya caranya the goal-nya adalah to attain the perfection mencapai yang namanya spiritual perfection tadi so the goal is the spiritual perfection yang tadi saya bahas di awal kemudian the object of the exercise-nya adalah the silence the self and the hesikism hesikia and then the content of the hesikism itu sendiri adalah repentance and sorrow for the sins ya walaupun nanti kita juga akan bahas ya nanti ada love ada kemudian ada diakrisis ya kemudian ada self-control kemudian ada hope dan sebagainya ada obedience nah itu sebetulnya masalah content isinya nah kita akan bahas yang pertama minggu depan kita akan bahas content atau isi yang berikutnya kita bisa bahas tentang obedience kita bahas tentang love kita bahas tentang self-control kita bahas tentang apa namanya disiplin dan sebagainya itu banyak yang akan kita bahas nantinya nah ini kita akan bisa berikan nanti di pertemuan yang kelima nah kali ini yang terakhir adalah soul-forsing compunction Abah Antoni berkata bahwa dengan takut akan awal di hadapan mata kita ya maksudnya kita selalu diingatkan akan kematian ya kita menjauhi dunia semua yang ada di dalamnya maksudnya kita mengalami fisik repost dan sebagainya ini adalah salah satu the content of the hesychism yang kita mesti mencapai examine all self nangisi dosa kita ya lalu pada akhirnya kita become worthy of God seperti yang tadi saya sudah kutip nah kemudian Eva Grace berkata staying in the cell ya tetaplah di dalam cell-mu collect your mind satukan pikiran-mu ingatlah akan hari kematian ya ingatlah bahwa kamu dekomposisi of your body jadi terbuat apa dari tubuh-mu ingatlah misfortune akan ada bahaya akan menerjang kita kesakitan kesiasaan dari dunia ini ya kemudian berjaga-jaga to the proportion and zeal ya semangat yang gak boleh kita padamkan jadi hal-hal seperti ini sebenarnya saya sudah pernah bahas di dalam philokalia ya ini Eva Grace juga bapak dari philokalia juga keep in mind the state of thing in hadith ya and think what is like to the soul who are there jadi berpikirlah tentang apa yang akan terjadi ketika kita mati ya dan sebagainya nah itu juga adalah salah satu the content of the prayer atau hesychism itu remember ya tentang hari kebangkitan tentang kematian kita tentang apa namanya tubuh kita misfortune kalau ingatlah kita kalau ada badai banjir yang menerjang kita seperti orang yang membangun rumah tadi nah itu ini yang kita bisa lakukan ya ketika kita mencapai yang namanya hesikia kemudian Abba Arsenius ya ketika dia dalam sepanjang hidupnya ketika dia duduk menangisi akan dosa-dosanya ini ini luar biasa Arsenius ini kemudian Abba Amonas ada ditanya oleh seorang saudara ya katakanlah sesuatu kepada aku Abba lalu lalu Abba Amonas berkata pergilah dan terangilah atau panasi pikiranmu ya itu ya bisa bisa ada di penjara nah mereka akan cerita mereka disidangkannya berbuat jahat kemudian mereka menderita nah salah satu practical matters yang bisa kita kerjakan adalah sorrow for the sin ingatlah ingatlah apa yang akan terjadi ketika kita ada di hadapan tahtah pengadilan Kristus kemudian Abba Teodoro berkata ketika kamu sedang duduk di dalam selmu fokuskan pikiranmu ya ingatlah bahwa kamu itu sedang di hadapan Allah oke bayangkan yang takut yang mengerikan yang akan terjadi dalam penghakiman dan itu terjadi kepada semua orang berdosa ya misalnya Markus 9 ayat 48 ya itu dicatat bahwa apa namanya same in the presence of God and his Christ of angel of angel power and all people all the punishment itu yang akan ada api yang tidak bisa padam ya kan akan apa namanya cacing yang tidak bisa mati ada ada tartarus jadi ini ada neraka sementara ya dan semua itu adalah keretakan gigi dalam artis 8 ayat 12 ya ada fears dekat takutan ada penyiksaan nah inilah yang kita mesti apa namanya ingat gitu ya doakan gitu dari silence tadi ya jadi di konten of silence itu kata the survivor itu bukan kita melayang terus kita bengong melamun gitu tetapi kita membayangkan hal-hal seperti itu ya ada tartarus ada darkness ya ada genasing of truth ya seperti diajarkan dalam matri 8 ayat 12 oke nah kemudian setelah itu go on majulah bring forward bawalah hal-hal yang baik ya di dalam hatimu akses kepada Allah kepada Kristus kepada malaikatnya arrangernya segala orang-orang kudusnya entire community ya dan ni matilah itu represent the memory of each of death to yourself groan and wait over the combination of the sinner put on the appearance of mourning ya fearing that you too might be a good number ya rejoice accidentally get over the good tiding in store for the righteous jadi kita harus meratapi hal-hal yang membuat kita akan masuk ke dalam penderitaan kita harus sedih tapi kita satu sisi juga rejoice dengan hal-hal yang baik ya kita kalau misalnya kayak apa namanya hal-hal yang bukan sesuai natural kita lah kita itu harus merasa asing alienated gitu ya misalnya kita menentu api itu kan kita langsung takut karena itu kita gak bisa tubuh kita gak tahan api gitu jadi kalau kita menentu hal-hal kita harus langsung seperti tangan kita menentu api itu nah inilah yang mesti kita ingat ya take care that remember of this thing is never lost to you katanya do not defer your mind from them in order to escape from cruelty and harmful logisma through them kemudian Aba Eliza berkata I am afraid of these three things ya aku takut akan tinggal hal ini ketika tubuhku akan keluar dari ketika jiwaku akan keluar dari tubuhku artinya aku akan mati aku akan bertemu dengan Allah dan punishment itu sentence itu akan diberikan kepada aku nah ini hal ini yang kita mesti sorrow sorrowful menangisi dosa-dosa kita menangisi penghakiman dari Allah kita minta belas kasihan terus-menerus lord have mercy lord have mercy lord have mercy seperti itu nah Aba Esaya berkata dia yang ada di dalam hesiki ya ya the content of hesiki itu haruslah fear of God ya takut akan dia meeting with him more immediately than his breath ya sehingga apa namanya dosa itu akan menyingkir dari hati kita takut akan Allah itulah yang paling penting nah kemudian Aba Peter ya murid dari Aba Esaya itu berkata saya mengunjungi Aba Esaya ketika dia sakit dan menemukan dia menderita sangat menderita tapi ketika aku melihat dia dia melihat aku sedih dia berkata kepada aku apa yang membuat kamu apa yang menghambat kamu mencapai yang namanya repose kemudian the fear of the attackers I will excuse me I am cast away from the face of God yang pengetakutnya adalah aku jika aku meningkir dari wajib Allah there will be need anybody to answer me for any expectation of repose kemudian Aba Peter juga berkata another time pada waktu I went to him aku mengunjungi dia dan menemukan dia sakit now when he perceived the sorrow of my heart dia berkata kepadaku at the door with this disorder let me be able to mindful of the hour for the hell of the flesh of this death it's not advantage the body seek hell in order to turn away from God that's the root of a tree that is water every day ever die away so that it bears no freaks nah ini bagus banget batu buh selalu mencari kesehatan tetapi itu berbalik melawan dari Allah tapi apakah akar dari sebuah tanaman yang disiram setiap hari akan mati menjauh dan tidak menghasilkan buah gitu ya sama seperti kita jadi kita ingat bahwa semakin kita apa namanya hidup benar maka kita semakin dekat kepada Allah ya dan kita semakin mematikan the flesh itu kemudian Ababita berkata I ask him what is fear of God apa artinya takut kepada Allah dan dia berkata kepadaku a person who trust in anybody who is not God that person does not have fear of God in himself dia seseorang yang tidak takut kepada Allah itu sendiri ya nah jadi saudara-saudara ini ini penting ya bahwa ah the survivors itu selalu memberikan nasihat-nasihat yang 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 praktikal buat kita ya untuk sorrow for sins itu misalnya Abad Joseph ya Abad Joseph dari Tebis itu berkata bahwa kita harus tadi ya mengingatkan kematian mengingatkan hal-hal yang baik gitu ya takut akan Allah ya tapi juga honor memuliakan dia menghormati dia gitu ya misalnya seperti apa Abad Joseph itu berkata bahwa ketika apa namanya ketika kamu sakit ketika kamu dicobai gitu ya terimalah hal itu dengan ucapan syukur itu yang pertama kemudian setelah itu berusaha untuk membersihkan yang salah-salah tadi itu di hadapan Allah ya jadi cepat memperbaikinya cepat menangisinya dengan panggisan itulah akan menghapus segala dosa-dosa itu oke untuk memuliakan dia tapi bukan untuk mencari muka kepada manusia kemudian yang ketiga adalah kamu duduk ya di dalam satu ketaatan ya satu perintah carilah spiritual father oke dan renounce semua keinginan-keinginan kita jadi tiga hal yang kita harus bisa lakukan supaya kita bisa memuliakan Allah jadi kalau kita salah ya kita harus cepat-cepat cleanse ya tapi apapun yang menimpa kita we give apa namanya accept dengan thanksgiving and then kita renounce gitu nah ini ini practical matters yang 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 penting ya yang lain misalnya juga dalam masalah menangis dosa ini adalah control control your thumb kuasa elak kita your belly abstain from mind jangan mabukan ya jika seserang speak to you berbicara kepada kamu tentang hal-hal yang 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 tidak berguna jangan argue dengan dia ya tapi kalau dia mengatakan yang berguna yang benar kamu katakannya ya jika dia berkata salah kepadamu kamu tahu apa yang harus kamu lakukan ya jangan beragir dengan dia dengan hal-hal yang tidak perlu as your mind will be at peace maka pikiran kamu akan jadi kenal nah ini adalah satu wisdom yang yang pentingnya kita belajari seperti ini jadi bagaimana kita pronounce from the world adalah bagaimana kita sorrow for all sins gitu bagaimana kita menjumpikan dari hal dunia itu adalah kita punya satu tangisan kita tidak suka kenal itu kita menangisi hal-hal itu ya tapi sekian lagi dengan hal-hal yang bisa kemudian Abah Anton itu berkata ya sama seperti ikan akan mati ya ketika dia selalu melompat dari air keluar dari ikan sama seperti roh kita ya sama seperti dosa kita luasa bekerja kalau kita jauh dari sel doa kita kenapa karena begitu kita keluar dari sel doa kita kita itu seperti ikan yang ada di daratan kita kehilangan determinasi kita kehilangan doa kita kehilangan tadi sorrowful lagi kita kehilangan ketakutan akan Allah kita kehilangan orang-orang hilang semua karena apa kita keluar dari habitat kita kita align kita jadi terasin ya oleh sebab itu kita cepat-cepat harus memasukkan itu ke dalam air maka kita harus cepat-cepat kembali kepada sel doa kita nah inilah yang yang satu nasihat yang baru saya sangat powerful ya apa Antoni oke kemudian apa Arsenius juga mengatakan kepada kita bahwa sel doa kita atau menangisi doa-doa dosa-dosa kita itu seperti kita itu ada di Kings Palace ya di istana raja ya dimana kita di dalam Kings Palace itu kita keleluasan kepada Allah ya untuk melakukan apa yang Allah inginkan gitu ya bagaimana kita punya apa namanya keleluasan ya di dalam Kings Palace itu berdoa meminta kepada siapa kepada Allah ya makanya Yesus selalu berkata mintalah kepada aku apa yang kamu minta aku akan berikan jadi kalau masuk dalam doa itu seperti kita masuk dalam Kings Palace dia mengatakan ya tapi dia berkata bahwa yang paling penting kita ucapkan adalah lead me to salvation ya jadi hati-hati dengan goda lagi tapi selalu fokus pada salvation apa namanya lalu tiba-tiba dosa di dalam doa itu ya bagaimana kamu mencangai salvation dengan tajam mengatakan jika kamu membiarkan keselamatan fly from man jauhkan aku dari orang-orang jauhkan aku dari dosa ya maka maka nah ini artinya ini artinya ada satu kita terus satu bangun monastik tradisi monastik di dalam kehidupan kita yang super busy ini ya bagaimana kita find peace find silence find hesitation in the monastik life ya jadi kita menciptakan padang gurun hidup kita sendiri ya nah beberapa minggu lalu kita mencangkan bagaimana kita punya special time atau silent johns ya kepada Allah ya punya silent johns silent johns itu berarti memang kita punya jurnal silence dalam kehidupan kita apakah itu tiga jam sekali setengah jam sekali atau satu kali sehari ya sehingga kita tidur atau setelah kita bangun tidur kita create our silent johns ya special gitu tetapi sebetulnya secara spiritual kita perlu berlatih dari situ lalu nanti kita akan mengalami perfect silent johns in every time in every place gitu nah terus Arsenius mendengar satu suara yang berkata fire repose be silent rest in prayer these are the rules of non-seeing bagaimana kita tidak berdosa karena kita berdosa itu selalu dengarkan suara kita harus menjauh dari dosa be silent rest in prayer ya ini kata Arsenius terakhir tentang hal ini ya nah saya berkata oh me oh me for I did not struggle to save myself oh me oh me for I did not struggle to be refined myself in order to make worthy of the interventions of the God mercy oh me oh me for I did not struggle to overcome the arms of your enemies so that you might offer me kemudian Isaiah juga berkata oh me for I invested with your name I am serving your analyst oh me oh me for I do what God that is why he is not healing me so 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 for the things yang selalu menyadari dan dia membutuhkan kesembuhan dari Allah ini luar biasa seperti apa yang diajarkan oleh The Survelders ini oke ini beberapa kutipan ya nanti kita akan sambung pada minggu depan ya jadi kesimpulannya hari ini adalah bahwa kita perlu ingat lagi ya dari empat pertemuan ini The Survelders menjadikan bagaimana kita menciptakan satu padang gurun dalam kehidupan kita artinya benar-benar menemukan sel silence hezekism kemudian kita benar-benar bisa mempraktekan yang namanya sorrow for the sins tadi ya bagaimana kita bisa sit in our sel ya bagaimana sel kita itu mengajarkan kita segala sesuatunya lalu dan bagaimana pada akhirnya kita punya compunction ya rasa takut akan Allah menghormati Allah tadi ya repose of the world ya bagaimana kita apa namanya punya tadi yang namanya silence john tadi ya di dalam everyday kehidupan dalam kehidupan kita sehari-hari dan semoga apa yang saudara dengarkan hari ini bisa menolong kita ya untuk mencapai yang namanya spiritual perfection itu sendiri ya oke kita akan ketemu selasa depan kita akan berbicara the content of the hezekiah yang berikutnya misalnya tentang obedience tentang love tentang dia krisis dan tentang self-control atau disiplin sampai ketemu pada minggu depan God bless us kemudian